Assalamualaikum semuanya tutorialnya untuk bahan-bahannya kalian bisa langsung aja lihat disini ya teman-teman untuk detailnya disini aku ada roti tawar, terus disini aku ada tepung panir, terus disini aku ada telur, keju, selai coklat dan yang terakhir jagung gemuk banget ya teman-teman bahan-bahannya kita langsung aja pinggirin dulu karena disini konsepnya jagung aku udah siapin 1 buah jagung ukuran sedang ya ini langsung aja kita klopek kayak gini dan kita cuci setelah dicuci bersih kita langsung aja serut kayak kita mau buat bakuan jagung ya kurang lebih seperti ini aja tips dari aku sih kalau pengen hasilnya itu cantik pisaunya harus tajem ya jadi biar dia itu tetep utuh gitu pisaunya dipasihin tajem, setelah itu kita serut aja sampai habis karena belajar dari pengalaman pas aku buat risoles jauh suke kemarin pas langsung goreng itu jagungnya belum terlalu mateng jadi aku bakalan kukus dulu ya untuk jagungnya ya ini setelah diserut aku bakalan kukus dulu jagungnya ini gak perlu dicuci lagi karena tadi udah dicuci ya ini kita kukus kurang lebih 10 menitan gitu pokoknya kalau menurut kalian jagungnya udah berubah warna udah mateng ini langsung diangkat juga gak apa-apa terserah kalian ini langsung aja kita tutup ya teman-teman ya kita tunggu sampai dia mateng ini kurang lebih 10 menit hasilnya seperti ini ya teman-teman ya ini udah mateng dijamin nanti pas kita sajiin dia tuh gak bakalan mentah gitu rasanya karena emang di awal kita udah matengin dulu si jagungnya kita angkat aja dan kita langsung aja siap bentuk roti gorengnya ini karena aku juga masih coba-coba sama rasa jagung jadi aku gak mau langsung buat rotinya ya jadi untuk rotinya yang simple banget aku bakalan pakai roti tawar aja ini aku pakai sari roti ya sebenarnya bisa pakai merek lain yang penting jangan rotinya tuh yang kering pokoknya pilih roti yang lembab biar nanti pas di lekatin dia lebih gampang jadi sebelum kita pipihin kita buang dulu ya untuk kulitnya ya jadi kulitnya itu kan yang gosong-gosong itu kan agak keras ya jadi kita pinggirin maksud aku kita potong-potong sampai kurang lebih seperti ini mau beli yang kupas juga gak apa-apa tapi yang kupas agak mahal ya teman-teman ya dan ini kalau udah selesai kita langsung aja gulung kita pipihin aku pakai rolling pin ini rolling pin aku basah ya dan sengaja gak aku lap karena supaya ngebantu sih rotinya tuh biar tetep lembab gitu loh teman-teman tapi kalau kalian mau lap dulu juga gak apa-apa sih kalau kalian gak punya roll seperti ini bisa pakai botol yang datar ataupun gelas sama aja yang penting bisa buat memipihin si rotinya ini kalau menurut kalian udah pipih kita langsung aja siap isi untuk isinya jangan terlalu over biar dia tuh gak bocor kemana-mana dan ini tuh aku buatnya yang rawan bocor gitu loh teman-teman jadi walaupun bocor ditekan-tekan aja dia nanti bakalan ketutup gitu jadi isinya pakai jagung secukupnya dan untuk coklatnya aku pakai merk ini ya ini aku gak di endorse sama sekali karena emang aku udah habis ketiga kaleng ini ya yang kemarin aku pakai yang crunchy dan aku bosan yang crunchy terus jadi aku pilih yang ori jadi ini gak ada crunchingnya dikasih coklat secukupnya aja kalau menurut kalian suka yang melelehnya banyak banget ini dibanyakin juga gak apa-apa ya ini kurang lebih aku pakai setengah sendok makan gak banyak-banyak karena seujung sendok makan aja itu udah banyak kalau kalian gak mau enek ini boleh banget pakai keju juga kalau isiannya udah cukup kita langsung aja lipat pelan-pelan banget ya temen-temen ya aku takutnya kalau terlalu kenceng lekannya rotinya sobek kita tekan-tekan aja kita pijik-pijik seperti ini kalau tinggal lebih cantik bisa pakai garbu ini karena rotinya lembab jadi dia enak gitu loh dilekatinya gak ribet-ribet banget kayak gini aja kita bantu pakai garbu ya sorry garbu aku kena coklat temen-temen ini sebenarnya walaupun gak pakai garbu juga gak apa-apa tapi kalau pengen lebih cantik juga gak apa-apa ya temen-temen ya tapi ya gitu harus kiri harus atas bawah biar-biar lebih melekat gitu dan ini pastinya gak bucur sama sekali kalian bisa lihat gak ada coklat-coklat yang meleleh di pinggirannya kalau udah seperti ini kita siapin aja satu butuh telur ini aku pakai telur yang ukuran kecil banget soalnya ini telurnya aku bakalan mix pakai air jadi telur sama air secukupnya biar dia lebih hemat ya jangan terlalu banyak-banyak juga nanti malah jadi air ini kita kocok sebentar kalau udah dikocok seperti ini kalian jangan lupa untuk siapin tepung panirnya sebenarnya aku lebih rekomen tepung panirnya itu di blender ya temen-temen ya cuman kemarin itu aku lupa pakai tips itu jadi kalau di blender itu tepung panirnya lebih hemat jadi kalau mau jualan di blender dulu dijamin tepung panirnya bakalan gak habis banyak ini kita langsung aja culupin ke dalam telurnya kayak gini kalau udah langsung aja kita masukin ke dalam tepung panir dibolak-balik aja dan lakukan hal yang sama sampai semua rotinya habis ini sengaja aku buat roti goreng yang agak banyak ya temen-temen ya soalnya aku tuh kalau nge-save roti itu agak kadang suka lupa gitu loh kalau aku punya roti jadi kalau gak digoreng sekali di sekarang ini nanti bakalan jamuran jadi emang aku buatnya agak banyak kalau kalian mau buat satu atau dua ini juga boleh banget jadi gak harus buat banyak dan kalau kalian mau buat banyak pun ini bisa banget di frozen ya temen-temen ya jagung itu bisa di frozen jadi kan banyak banget jagung frozen food dan ini tuh juga bisa di frozen ya temen-temen ya tenang aja kan tadi jagungnya udah kita matungin dulu jadi setelah kita bentuk seperti ini kita goreng sebentar aja setelah itu kita dinginkan habis didinginkan kita masukin ke dalam freezer keadaan rotinya itu udah ditutup jadi jangan sampai kalau kita nyimpen makanan itu makanannya kebuka jadi dipasihkan ke tutup biar makanannya tuh tetep lembab gitu loh temen-temen jadi kalau kalian buat roti goreng banyak seperti yang aku punya ini ini bisa banget di frozen terus nanti kalau kita mau sarapan tinggal digoreng dan itu simple dan yummy banget ini gorengnya pakai api kecil dan jangan lupa sambil terus dibalik ya biar dia tuh matungnya merata jadi walaupun digoreng sedentar aja kulit luarnya aja yang digoreng dalamnya tetep mateng ya soalnya jagungnya tadi udah kita kukus dulu kalau udah mateng kita langsung aja sajiin thank you thank you thank you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih